Sergio Aguero Sergio Aguero kini tengah mempertimbangkan untuk pensiun dari dunia sepak bola setelah didiagnosis mengalami penyakit jantung. Mantan pemain Manchester City itu ditarik keluar pada menit ke-4-1 saat bermain membela Barcelona melawan Deportivo Alaves di lanjutan La Liga Spanyol. Setelah dilakukan pemeriksaan, Aguero menderita aritmia jantung yang menyebabkan detak jantung sang pemain tidak teratur. Meski secara fisik para pesepak bola memiliki tubuh yang fit karena rajin berolah raga, namun tidak sedikit dari mereka yang harus mengakhiri karir sepak bolanya karena masalah kesehatan. Dan berikut adalah 5 pemain bintang yang pensiun karena masalah kesehatan. Alvaro Dominguez Pemain berkebangsaan Spanyol, Alvaro Dominguez mengawali karir sepak bolanya bersama dengan Akademi Real Madrid di awal tahun 2000. Dominguez kemudian pindah ke rivales kotanya Atletico Madrid dan memainkan debut profesionalnya di pentas Liga Champions musim 2008-2009. Pada tahun 2012, pemain yang berposisi sebagai back tengah itu memutuskan untuk pindah ke Bundesliga Jerman bersama dengan Borussia Mönchengladbach. Selama 3 musim membela Gladbach, Dominguez menjelma menjadi salah satu back terbaik di Liga Jerman. Namun, di pertengahan musim 2016-2017, Dominguez mengejutkan publik dengan keputusannya untuk pensiun dari dunia sepak bola. Dominguez mengungkapkan bahwa ia telah mengalami masalah punggung kronis selama bertahun-tahun yang memaksanya pensiun dari dunia sepak bola. Dominguez kemudian resmi pensiun pada usia 27 tahun. Stylian Petrov Nama Stylian Petrov pernah menjadi andalan di lini tengah klub Liga Premier Aston Villa. Pemain asal Bulgaria itu tercatat pernah tujuh musim membela Aston Villa di tahun 2006-2013. Namun, performa Petrov sempat mengalami penurunan ketika ia dilaporkan mengalami demam setelah pertandingan melawan Arsenal di bulan Maret 2012. Setelah melakukan tes darah, mantan pemain Glasgow Celtic itu didiagnosa menderita leukimia lymphoblastik akut. Namun hebatnya, setelah berjuang selama 51 bulan melawan penyakit yang dideritanya, Petrov sempat kembali ke kem latihan Aston Villa pada tahun 2016 dan akhirnya pensiun dari dunia sepak bola. Ruben Delaret Produk Akademi Real Madrid, Ruben Delaret pernah menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan saat dipinjamkan ke klub Getafe. Karena penampilannya itu, Los Blancos akhirnya menarik kembali Delaret ke Bernabeu di tahun 2008. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah itu bahkan memiliki tiga caps bersama dengan timna Spanyol dan pernah mencetak gol melawan Yunani di Euro 2008. Namun, Delaret mengalami nasib buruk saat ambruk di pertandingan Copa del Rey melawan Real Union. Setelah dilakukan pemeriksaan, Delaret didiagnosis dengan kondisi jantung yang langka dan membuatnya absen selama dua tahun. Delaret sempat berharap bisa kembali merumput di lapangan hijau, namun itu tidak pernah terjadi. Ia akhirnya pensiun di usia 25 tahun. Fabrice Muamba Salah satu insiden serangan jantung pemain sepak bola pernah dialami oleh mantan pemain Arsenal di era pertengahan tahun 2000-an Fabrice Muamba. Setelah memainkan debutnya bersama dengan The Gunners di musim 2005-2006, Muamba pindah ke Birmingham City sebelum menghabiskan tahun-tahun terbaiknya selama empat musim bersama dengan Bolton Wanderers. Peristiwa tragis itu terjadi pada tanggal 17 Maret 2012 saat pertandingan perempat final Piala FA melawan Tottenham Hotspur. Muamba mengalami serangan jantung yang dikabarkan sempat membuat jantungnya berhenti berdetak selama 78 detik. Setelah menghabiskan hampir satu bulan di ruang ICU, Muamba dipulangkan dari rumah sakit dan memutuskan pensiun di usia 24 tahun. Abdel Haknauri menjadi pemain yang paling menonjol di antara rekannya di Akademi Ayak tahun 2015. Mantan pemain usia 21 Belanda itu bahkan pernah dianugerahi penghargaan pemain muda terbaik musim 2016-2017 atas penampilannya bersama dengan tim cadangan Ayak Amsterdam. Ia kemudian membuat debut seniornya bersama dengan Ayak di musim 2017-2018. Namun sayang, dalam sebuah laga persahabatan, Nauri yang saat itu berusia 20 tahun tiba-tiba terjatuh di lapangan saat melawan Werder Bremen. Ia didiagnosis menderita aritmia jantung meski kondisinya tampak stabil. Namun setelah 5 hari pasca insiden, anak muda itu justru menderita kerusakan otak parah dan permanen yang mengharuskannya dirawat di ruang ICU. Setelah hampir 3 tahun menjalani perawatan, Abdelhak Nauri terbangun dari koma dan kini dapat berkomunikasi dengan keluarga serta teman-temannya. Pejabat Ayak kemudian mengakui bahwa kelalaian mereka di lapangan untuk memberikan perawatan yang tepat menyebabkan kerusakan otak permanen bagi Nauri. Bugatan kemudian dilakukan oleh keluarga Nauri kepada Ayak Amsterdam. Sub indo by broth3rmax